Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah sabian dawa musafar ila tamamis sholah ay ila nihayatiha falau aqoma fi atnaiha au nawal iqoma fiha faalaihi itmamuha tasian niyatul qasri indal ikhram falau nasiaha lazimahul itmam asiran ataharus amma yunafi niyatul qasri fi dawamis sholah ka niyatul itmam au syakka fi niyatul qasri au nawal iqoma atna as-salah fa fi hadil halat yajibu alaihi itmam kama kola sohibu sofatul zubat wa syartuhu an niyatu fil ikhrami wa tarkuma kholafa fi dawami al-hadi ashar allayaktadiyya bimutimin fi juz'in min solatih ay la yusolliyal qasiru khalfal mutimmi fi juz'in min solatihi walau hatta fitashahud au fi salam masih membahas tentang syarat diperbolehkan orang mengkosor solat dipertemuan sebelumnya kita mengetahui empat syarat yaitu kaunus safar liwhorotin suahi berpergiannya harus tujuan yang dibenarkan kemudian syarat selanjutnya yaitu berpergiannya harus dua marhala atau ketika diukur dengan meter panjangnya jaraknya yaitu 82 km dan itu perbedaannya di kitab ini disebutkan 82 km juga disaratkan harus mujawazatul balad dibolehkannya melakukan rukso semisal kosor ini setelah melewati balad kota lebih bagus ya apa melewati kabupaten sesuai dengan pertemuan sebelumnya yang apa yang syarat selanjutnya yaitu mengetahui kebolehannya mengkosor secara syari oh ini sudah diperbolehkan kosor atau oh ini belum dibolehkan kosor itu harus diketahui al-athamin yang kedelapan sekarang dawa mushaffar ila tamami shola selalunya bepergian atau masih dalam bepergian dawa mushaffar masih dalam bepergian ila tamami shola sampai sempurna sholatnya sampai sempurna sholat berarti salam pertama wismari kum mimnya sudah selesai masuk kotanya misalnya itu baru boleh kalau misalnya tinggal kum mimnya masuk kota nambah nambah maksudnya nambah disini adalah menyempurnakan rokaatnya berarti berarti menambah dua rokaat maksudnya yaitu tamami shola sampai sempurnanya sholat selesainya sholat kalau jika orang yang mengkosor tadi itu mukim di tengah-tengah sholatnya atau orang yang mengkosor tadi itu niat mukim di sholatnya maka harus baginya menyempurnakan sholatnya gambarnya seperti ini kita berpergian jarak 82 kilometer setelah lewat daripada kota kita misalnya kalau kita berada di Mojo Sari mau ke Jawa Tengah misalnya sudah melewati Mojo Kerto sampai ke Jombang masuk waktu zuhur boleh kita melakukan kosor kita sholat kosor di tengah-tengah sholat kosor kita kita niat mukim aku tak nginep 5 hari nginep 5 hari niat mukim ini berarti karena aku mukim 4 hari selain pulang dan perginya selain perjalanan pulang dan perginya kalau sudah niat seperti itu atau dia niat mukim di sholatnya bukan niat apa bukan tadi itu mukim di tengah-tengah sholat berarti setelah melewati Jombang sampai Jawa Tengah selesai hajatnya daripada silaturahmi misalnya pulang di tengah-tengah perjalanan dia sholat di tengah-tengah perjalanan dia sholat misalnya bisa sholat di kendaraan dengan caranya dengan caranya karena ada caranya sholat dalam perjalanan atau misalnya kalau digambarkan di kitab-kitab itu tentang dawa mushafad ilah sholat ini bagi orang yang naik kapal naik kapal dimungkinkan untuk sholat di kendaraannya di tengah-tengah sholat dia langsung masuk di batas kotanya kalau sudah seperti itu harus nambah dua rokaat menyempurnakan sholatnya yaitu empat rokaat atau niat niat mugim belum sampai tujuannya sudah niat mugim duluan misalnya tadi di jombang sudah niat mugim dia maka bagi dia harus menyempurnakan rokaatnya menjadi empat rokaat yang kesembilan niatul kosri indal ikhram niat mengkosor ketika takbiratul ikhram harus ada niat sebagaimana apa rukun-rukun yang lain atau syarat-syarat yang lain harus ada niat niatul kosri indal ikhram ketika takbiratul ikhram kalau misalnya melupakan niat kosor tadi itu kepinginnya kosor takbiratul ikhram lali gak niat mengkosor lazimahul idmam maka wajib menyempurnakan harus sholat tempat rokaat atau gak lali dia ingat dia bahwa dia mau sholat kosor tapi niatnya bukan ditempatkan di takbiratul ikhram kalau dia niat apa kosor setelah takbiratul ikhram lamiyam fa'uh gak bermanfaat sudah apa yang diniatkan yang ke-10 menjaga dari sesuatu yang bisa meniadakan niat kosor atau membatalkan niat kosor harus kita berhati-hati apa saja yang bisa membatalkan niat kosor itu vidawami sholah di selama sholatnya diantaranya contohnya yang bisa membatalkan niatnya kosor niatul idmam niat menyempurnakan aku tak sholat sempurna 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 langsung seketika itu sudah gugur sudah kosornya jadi harus idmam harus empat rokaat awsak kafi niatul kosri atau ragu-ragu di dalam niat kosornya ragu apakah dia mau kosor atau menyempurnakan ragu harus idmam menyempurnakan awnawal ikom ma'atna'a sholat atau niat muqim di pertengahan sholat sama masuk dalam persyaratan yang kedelapan tadi dia niat muqim tinggal ya niat tinggal muqim atna'a sholat di tengah-tengah sholat fafi hadil halat di dalam keadaan ini yaitu niat idmam niat menyempurnakan atau ragu dalam niat kosor atau niat apa muqim di tengah-tengah sholatnya ya jibu alaihidmam wajib bagi dia menyempurnakan sholatnya jadi ini harus selama sholatnya harus kita jaga wis kosor ya kosor gak usah di pikir-pikir terus pikir-pikir terus akhirnya muncul keraguan berapa ah ya yang ke sebelas alayaktadiyah bimutimin hendaknya dia tidak bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna fidus in min sholatihi di sebagian daripada sholatnya maksudnya bagaimana maksudnya yaitu allayusol yalkosir hendaknya tidak melakukan sholat orang yang mengkosor kholfal mutimi di belakang orang yang sholat sempurna fidus in di sebagian min sholatihi daripada sholatnya walau khattafi tashahud walaupun di tashahud awfisalam atau bahkan di salamnya jangan mengikuti yang sholat sempurna ini ketika kita bepergian mau sholat kosor harus kita lihat-lihat dulu siapa imamnya ini imamnya ini termasuk orang yang musafir atau bukan kalau misalnya musafir dia sholatnya disempurnakan atau di kosor harus diperhatikan jangan moro-moro ikut aku pokoknya safar jadi makmum aku sholat kosor tetap tidak boleh karena syaratnya mengkosor itu ketika dia menjadi makmum tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholat sempurna dengan sholat sempurna ini daripada sebelah syarat daripada syarat kosor ketika mencukupi sebelah syarat ini boleh bagi dia mengkosor ini cuma syaratnya saja belum permasalahan yang ada dalamnya karena ada beberapa masalah yang ada di dalam kosor disini disebutkan sampai delapan permasalahan delapan permasalahan dalam mengkosor sholat mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan dari guru kita Ust. Hati atau Ust. Mas Udi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih